Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Statistika Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan video online Statistika Di sini akan membahas tentang uji tanda Atau One Simple Sign Test Nah, skills tentang uji tanda Apa itu uji tanda? Uji tanda adalah uji non-parametrik Dimana nanti akan menguji tentang Beda rataan dari dua kelompok yang saling berpasangan Nah, kenapa disebut dengan uji tanda? Itu karena selama pengujian nanti Akan ada serangkaian tanda-tanda nih teman-teman Ada tanda positif dan ada tanda negatif Selanjutnya, ini ada pokok bahasan Pokok bahasannya akan kita bahas Yang pertama ada asumsi Yang kedua ada hipotesis Yang ketiga ada statistik uji Yang keempat ada kaedah keputusan Selanjutnya ada prosedur pengujian Dan akhirnya tentu saja contoh soalnya Oke, bahasan pertama itu ada asumsi Nah, untuk melakukan pengujian tanda Itu diperlukan beberapa asumsi Di antara lainnya nih ada empat ya Yang pertama ada contoh acak selangnya Bebas dari populasi yang tidak diketahui mediannya Kenapa contohnya harus acak sih? Ini diperlukan agar terhindar dari Kesubjektifitas penelitian Dan kenapa harus bebas? Ini diperlukan agar selama pengujian Tidak terpengaruh oleh variabelnya Karena variabelnya yang saling bebas Selanjutnya, ada variabel yang diukur itu Minimal berisif ordinal ya teman-teman Ini minimalnya harus ordinal gitu ya Selanjutnya ada n buah nilai Ada nilai nanti ada nilai X1 Ada nilai X2 Dan seluruhnya sampai nilai Xn Terakhir itu ada keubahnya Yang keubah yang kita amati itu Harus bersifat kontinu Selanjutnya ada hipotesis Ada tiga hipotesisnya teman-teman Yang pertama H0-nya Ketika M sama dengan M0 Dengan H1-nya itu M tidak sama dengan M0 Yang pertama ini adalah Pengujian hipotesis dua arah Selanjutnya yang kedua itu ada H0 M-nya kecil sama dengan M0 Dengan H1 M besar sama dengan M0 Yang ketiga atau yang terakhir Itu ada H0 M besar sama dengan M0 Dengan H1-nya itu M kecil sama dengan M0 Soalnya ada statistik uji ini ya Statistik uji yang biasanya kita lambangkan dengan S Yang untuk A ini Yang A Itu hipotesis yang A ini ya teman-teman Yang dua arah tadi Dengan M sama dengan M0 Statistik ujinya itu Yaitu kita mengambil nilai Banyaknya minimal dari Banyaknya S-min Atau Banyaknya S-plus Misalnya Kalau misalnya S-min-nya ada dua S-plus-nya ada tiga Maka yang kita ambil nilai S-min-nya sama dengan dua Kita lambangkan dengan S-aksen Yang untuk hipotesis yang B Yaitu dengan M kecil H0-nya M kecil dari Dan sama dengan M0 Itu yang kita ambil adalah nilai S-min-nya Selanjutnya yang C itu Yang H0-nya M-nya besar sama dengan M0 Kita ambil S-pasen Mungkin teman-teman bingung ini S-aksen itu apa sih S-min-nya Apa sih S-plus itu gimana Nanti akan dijelaskan dengan contoh soal ya Selanjutnya itu ada keadaan keputusan Akan tolak H0 jika hipotesis yang A Yang sama dengan 0 yang ini ya teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Buat yang B yang ini Yang C yang ini Mungkin akan lebih jelas dengan contoh soal Selanjutnya ada prosedur pengujian Yang pertama tentu kita harus menentukan hipotesis ini Hipotesisnya yang masuk kemana ini Yang A, yang B, atau yang C Hanya hitung selisih nilai data dengan median Disimbangkan dengan S1 dikurang M0 Selanjutnya hitung nilai yang bertanda negatif Dan bertanda positif Ini ya teman-teman yang S-min tadi Dan yang S-plus tadi Selanjutnya ada untuk nilai 0 dihilangkan Nilai 0 ini nilai selisih ya Selisih nilai data dengan median Kalau ada yang nilainya 0 Itu kita buang aja Tidak masuk ke pengujian Jadi yang dihitung itu yang Benilai negatif dan benilai yang positif saja Selanjutnya ada itu nilai statistik ujinya Dan terakhir itu tentu menentukan keputusannya Apakah dia tolak H0 atau dia tak tolak H0 Selanjutnya ini contoh soal Contoh soalnya Di bawah ini adalah waktu belajar mandiri dari tujuh mahasiswa Ujilah apakah benar bahwa mahasiswa pada umumnya Menyediakan waktu kurang dari 2 jam Untuk belajar mandiri Gunakan ternyatanya itu 5% Jadi ini ada tujuh mahasiswa di data Dimana mahasiswa pertama itu lama belajarnya itu 1,5 jam Mahasiswa kedua lama belajarnya 2,1 jam Mahasiswa ketiga belajarnya itu 1,7 jam Mahasiswa keempat ya Lama belajarnya itu 1,8 jam Mahasiswa kelima itu belajarnya 2,2 jam Mahasiswa keenam itu belajarnya 1,1 jam Dan mahasiswa yang ke tujuh atau yang terakhir ini belajarnya 0,8 jam Yang pertama tadi kan kita harus menentukan dulu nih hipotesisnya Nah karena disini itu kita diminta ujilah Apakah benar itu mahasiswanya menyediakan waktu kurang dari 2 jam Ini H1-nya ya teman-teman Nah kalau misalnya H1-nya itu kecil dari 2 Tentu H0-nya itu M besar sama dengan 2 ya Berarti ini termasuk ke hipotesis yang ke C ya Yang ke C ini Nah ini Hipotesis yang ke C ya teman-teman Dengan M-nya itu besar dari M0 Disini kita tahu M0-nya itu kurang dari 2 jam Berarti M0-nya itu 2 ya Berarti H1-nya M kecil dari 2 Dengan H0-nya itu M besar sama dengan 2 Nah seudah menentukan statistik uji Sesuai dengan hipotesis di atas Statistik uji yang akan digunakan adalah S plus ya Yang ke C tadi kita menggunakan statistik uji S plus Dimana banyaknya selisih X1 dikurang M0 Sama dengan X1 kurang 2 M9-nya 2 Yang lebih besar dari 0 atau istilahnya yang bernilai positif Nah itu maksudnya gini nih teman-teman Misalnya kita kurangi Ini kan nilai X1 nih Ini kan nilai XI ya Yang ini nilai XI Ini X1, X2, X3-nya Nah ini kita solisikan dengan M0 M0-nya tadi 2 Oke Nah misalnya kita kurangi ini 1,5 dikurang 2 Itu min 0,5 ya Berarti dia bertanda min gitu Tanda negatif Nah yang kedua 2,1 ini kita kurangkan 2 Itu bertanda positif kan ya 0,1 Yang ketiga kalau kita kurangkan akan bertanda negatif Yang keempat Kalau kita kurangkan itu bertanda negatif Yang kelima kita kurangkan itu bertanda positif Yang keenam kalau kita kurangkan itu bertanda negatif Yang ketujuh kita kurangkan itu bertanda negatif Nah karena dia yang C ya Hipotasi yang ke C Maka kita memerlukan S yang bernilai positif gitu Dan tadi yang bernilai positif itu ada yang kedua Dan ada yang kelima Berarti nilai X plusnya ada Ada 2 ya teman-teman Mahasiswa yang kedua dan yang kelima Ini gak ada yang 0 ya Jadi kalau gak ada yang 0 kita masukkan semua datanya Kalau ada yang 0 kita buang data yang Nilai sisi-nya sama dengan 0 Nah selanjutnya ada keputusan nih Keputusan keidahnya Jadi kalau teman-teman lupa ini yang C Kalau dia kecil dari nilai alfanya ya 0,05 nilai alfa kita Maka dia tolak H0 Nah untuk mehitungnya itu kita menggunakan binomial ini Dengan S-nya kecil dari 2 Berarti ada binomial ketika S-nya sama dengan 0 Ditambah dengan S-nya sama dengan 1 Ditambah dengan S-nya sama dengan 2 ya Berarti kecil sama dengan 2 itu 0,1,2 gitu teman-teman Terutama ini nilai dari hasil ketika S sama dengan 0 Dengan binomial N-nya itu 7 ya Jumlah banyaknya jumlah data Dan peluangnya 0,5 Ini S sama dengan 0 Ini S sama dengan 1 Ini S sama dengan 2 Nah dapat hasilnya itu P value-nya itu ada 0,226 Nah karena nilai P-nya itu lebih besar dari alfa Yang 0,05 Maka hipotesis 0 kita tidak ditolak ya Berarti terima H0 Makanya simpulannya tidak cukup bukti bahwa Waktu mahasiswa kurang dari 2 jam Oke teman-teman Mungkin segitu saja materi tentang uji tanda Jika ada kesalahan mau dimafakan Tapi sebelum itu Kami minta tolong kepada teman-teman Untuk mengisi link From Questionnaire Video boss kami Yang ini ya teman-teman Boleh ini link-nya nanti juga akan di-share Di deskripsi video di bawah Terima kasih sebelumnya Jika ada kesalahan Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih